Perjalanan ibadah umroh dengan AIT Travel sangat memuaskan. Yang insya Allah pada umumnya jemaah selalu bercerita, Ya Allah katanya kan diberilah rezeki kita satu tahun atau dua tahun lagi, kita langsung lagi berangkat dengan AIT. Apakah itu AIT, Batu Sangkar, Solo, Pekan Baru, Medan, Padang? Karena hidangannya, layanannya memuaskan. Perasaan sangat harus sekali subhanomloh, karena kita melihat Ajaratul Aswad itu betul-betul meneteskan air mata. Kemudian apalagi Masjid Nabawi yang punya kisah rauda, tempat istilahnya berdoa yang mustajab, kami pun bisa melangkah ke situ dengan pintu-pintu 25 yang dibukakan oleh Allah kepada kami. Dengan banyaknya para jemaah, mungkin tidak bisa kita meritung jutaan jemaah, kami masih bisa lolos di antara-tara orang yang berbadan-badan besar, contohnya Arab, Turki, Pakistan, India. Kami tidak ada masalah, dibantu. Indonesia, Indonesia katanya, selalu bersahabat. Untuk di Madinah, bagus. Sekalipun yang memasak di sisi orang India. Tapi kalau tidak suka dengan sambal ini, banyak sambal padang atau Indonesia yang kami sukai. Dan istilahnya, snek-sneknya banyak, berlebih-lebih. Kapanpun kami pulang, jam 2 dari Masjid Nabawi, pasti ada hidangan itu terus, ramah-ramah. Fasilitas bus AIT siap menunggu, tanpa ada istilahnya mempuasankan. Puas semua. AIT sudah menunggu 4. AIT 1, 2, 3, 4 yang pakai nomor di atasnya. Dilayani, dilayani. Malahan diberi roti, malahan diberi kurma. Sewaktu jemaah belum dimulai, orang asam pertama. Apalagi tuledernya ramah. Contoh, di grup 2, Vika, yang masih gadis. Yang masih gadis. Selalu berangkat ke kamar-kamar. Kalau ada yang sakit, dia istilahnya menanya. Ada sakit belum? Dijawab hanya batuk sedikit. Langsung diberi obat. Yang obatnya dibawa dari AIT. Memang Ustaz Yusmanto membilang sama kami, jangan kalau di Arab Saudi ini, kita melihat orang berjemaah tanpa gangguan. Sekalipun dia punya bayi. Nanti tiba di Indonesia, ikuti ini lagi. Jangan berubah patokan kita untuk beribadah. Tetap kusuk. Itu panduan dari Pak Yusmanto. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yus yang telah mengantarkan saya ke Tanah Suci Megang melalui AIT. Dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi layanan dari Pak Yus ini? Memuaskan sangat. Dari Tanah Datar. Ya. Mungkin orang Tanah Datar ya mendaftar nanti sama Pak Yus selalu lagi insya Allah. Ya, memuaskan sangat. Terima kasih telah menonton.